Sejumlah pemuda yang merasa tertipu karena sudah menyetor puluhan juta rupiah ke seorang pria berinisial RFN yang mengaku dekat dengan wali kota Bekasi, Rahmat Effendi. Mereka akhirnya melaporkan kasus dugaan penipuan tersebut karena setelah menunggu lebih dari 3 tahun, namun pekerjaan sebagai tenaga kerja kontra tak pernah ada kabar yang jelas dari RFN tersebut. Ceritanya saya dijanjikan buat masuk TKK Pak, iya, buat di Capil, kota Bekasi. Nah, dia pun menawarkan saya itu, dia menjanjikan saya buat masuk itu 3 bulan atau 2 bulan saya cepat kerja. Nah, dia pun meninggalkan dirinya sendiri bahwa dia itu orang yang wali kota, orang tangan kanannya wali kota, Bapak Rahmat Effendi, terus dia kerja juga di rumah sakit RSU di kota Bekasi, tapi istrinya pun sama, kerja di kota ini, di RSU di kota Bekasi. Makan saya percaya bahwa dia bisa masukin saya. Tapi untuk sampai saat ini, udah hampir 3 tahun, saya belum ada panggilan apapun, cuma bisa dijanjikan doang Pak. Saya sama abang saya, karena saya emang berdua dimasukin, sama abang Rifan. Cuma sampai sekarang ini, udah 2 tahun ya, udah 3 tahun ini, saya nggak ada kelanjutannya. Jadi pengennya tuh, dia tidak kelanjutin lagi lah Pak. Berapa bayar berapa waktu? Saya waktu itu, saya kan 2 orang Pak sama adik saya, jadi 1 orang itu 35 juta. Jadi total 60 juta, 70 juta. Uang itu dari ini, apa namanya, gadin saya tipikat rumah saya Pak. Sampai orang tua saya meninggal, yang perempuan, karena kepikiran, saya tuh kapan kerjanya. Gitu, karena dia kan menjanjikan enak banget Pak. Gampang gitu istilahnya. Gampang Pak ini mah, ini adiknya sekalian masukin dia, masa abangnya doang. Dia ngomong gitu. Yaudah, kita mau kesalahan kerja mah gampang gitu. Cuma 2 bulan doang kok, gitu. Yaudah, akhirnya saya, saya percaya gitu. Akhirnya orang tua saya jual tanah di kampung, terus sama gadin saya tipikat rumah. Gitu Pak, sampai saat ini pun nggak ada kelanjutan. Saya markir Pak, saya bingung Pak, buat setorannya. Itu dia Pak. Dengan saya belum kerja, saya cuma markir dulu. Jadi saya punya tetangga, tetangganya ini punya saudara. Dia bercerita bahwa, tetangga saya bercerita bahwa saudaranya ini bisa masukkan kerja di RSUD. Nah, akhirnya saya meminta nomor saudaranya, teman saya ini. Pada saat saya tanya saudaranya, dia bilang, iya saya bisa masukin kerja. Tapi dengan ada uang masuknya dulu, katanya bayar dulu 30 juta. Nah, terus saya, gitu deh, mas nanti saya kabar lagi, saya berumilu sama keluarga, nanya dulu. Nah, setelah itu akhirnya saya datanglah ke rumahnya. Pelaku. Pelaku. Nah, disanalah saya menyerahkan uang dan surat keterangan untuk, supaya dia tantangan di atas materai. Pihak Polres pada bulan Februari, dan tanggapan pihak Polres itu masih dalam tahap penyelidikan sampai saat ini. Ya, jadi awalnya itu di bulan Januari, saudara Rifan Ade Gustaman ke rumah saya, Sir Ratu Rahmi lah. Dia kan istrinya saudara saya. Dia menawarkan pekerjaan sebagai TKK di rumah sakit daerah bulan-bulan. Dia menawarkan itu, katanya dalam waktu tiga bulan bakal masuk sebagai karyawan TKK. Cuman ketika sudah tiga bulan lewat, tidak ada kelanjutannya lagi. Dan sampai sekarang pun, uang saya sudah masuk di dia senilai 30 juta. Di Januari 2019. 2019, iya. Sudah, waktu pas di rumah bapanya saudara Rifan. Dan disitu melakukan diskusi secara kekeluargaan. Namun tindakan dia itu, bukannya melakukan kekeluargaan, malah hilang-hilangan. Masyarakat sekarang jangan terpengaruh. Bahwa menawarkan saya dekat dengan Pak Wali, dekat dengan Pak Wakil, dekat dengan Agustin Dewan. Udah jangan terpengaruh. Karena sekarang banyak tokno-tokno menawarkan hal itu. Bahwa TKK sekarang sudah cukup banyak. Saya yakin tidak ada TTK baru. Oleh karena itu, saya menyimpul kepada masyarakat. Harus betul-betul tahu betul ada enggak TKK tersebut. Ini pesan saya kepada masyarakat. Mereka berharap pihak kepolisian serius dalam mengungkapkan kasus tersebut. Dan pelaku bisa segera diamankan agar tidak terjadi hal yang sama pada masyarakat lainnya. Ya, biar ditindaklanjutin aja lah dari pihak flores. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya lagi, Pak. Kasian, Pak, korban-korban berikutnya lagi, Pak. Biar cukup saya buat pengalaman saya lah, gitu. Iya, kalau pengen sih uang saya kembali, Pak. Buat nutupin ini, apa namanya, bank-bank ini, bank ini. Ya, buat angsuran banknya, gitu. Ya, harapan saya semoga aja beliau segera ditangani oleh pihak berwajib lah. Dia dapat bertanggung jawab atas semua perbuatan. Dan karena saya juga yakin masih ada korban-korban berikutnya. Itu sih harapan saya, polisi segera cepat lah menindaklanjutin proses ini. Intinya agar lebih serius lagi, Pak. Lebih memikirkan yang orang yang nggak mampu lah, Pak. Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Bekasi, yang juga mantan Ketua Tim Sukses Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Haji Solihin menyayangkan terjadi lagi dugaan penipuan dengan iming-iming menjadi pegawai TKK di lingkup Pemkot Bekasi. Pertama, solusinya itu PPP KD harus tansparan. Memang Pemkot membutuhkan TKK sampaikan ke publik berapa kebutuhannya agar publik ini tidak sepansiur. Bahwa kenyataan di lapangan, banyak okon-okon menawarkan ke masyarakat yang mau bekerja sebagai TKK. Oleh karena itu, saya minta kepada masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan iming-iming dekat kekuasaan. Ini berbahaya sekali. Jika ada okon-okon menawarkan hal itu, tolong sampaikan kepada DPRD, karena DPRD yang tahu. Kenapa tahu? Karena bicara anggarannya. Dan tentu harus dilaporkan ke pihak berwajib, yaitu kepolisian, agar tidak sepansiur. Dan sekali lagi, saya juga minta BPKD harus tansparan terbuka jika ada TKK baru. Jangan sampai ini diam, tidak tergantikan. Oleh karena itu, saya harapkan apapun informasi harus sampaikan secara bijak dan transparan. Itu buat padahal saya. Terima kasih telah menye已經. Terima kasih telah menonton